Ratusan aparat TNI Polri dikerahkan untuk memperbaiki jembatan di Kampung Fakario, Distrik Aifa Timur, Kabupaten Maiberat, Papua Barat, untuk membantu proses evakuasi para pengungsi kembali ke kampung mereka pasca insiden penyerangan Pos Kura Mil Kisor pada tanggal 2 September lalu. Situasi pasca insiden di Pos Kura Mil Kisor kondisi Kebupaten Maiberat mulai relatif aman. Namun aparat gabungan TNI Polri masih terus melakukan patroli di sejumlah titik yang dianggap rawan. Saat ini aparat TNI Polri sedang membantu pemerintah Kebupaten Maiberat untuk memperbaiki dua jembatan yang dirusak oleh KNPB pasca penyerangan Pos Kura Mil Kisor pada 2 September 2021. Satu alat berat milik Yon Sipur TNI Angkatan Darat dikerahkan ke Kampung Fakario dari TNI melibatkan prajurit Raider khusus Batalion 762 Sorong, Yon Sipur 20 dan Kodim 1809 Maiberat. Lagi apa itu sudah koordinasi padang TNI, padang TNI dengan tim dari Sipur ya, Sipur untuk mengerjakan jembatan. Ada kurang lebih dua jembatan yang sudah terkutus. Ini mudah-mudahan Bapak Dandim dengan remunan ini dari Bapak Dandim dengan anggota prajurit yang ada bisa melakukan rekonstruksi lagi. Membangun kembali supaya ini membantu pemerintah sekaligus dengan aparat TNI kepolisian. Dan kita evakuasi, wargan kita bawa pulang. Bupati Maiberat bersama dan rem 181 Prajawiratama Sorong dan Ketua DPRD Maiberat serta dan Satbrimo Polda, Papua Barat, Kapolres Orang Selatan dan Kapolres Persiapan Maiberat meninjau langsung proses perbaikan jembatan yang dikerjakan oleh aparat TNI Polri. Dari Maiberat, Papua Barat, Candri Andri Suripati, Kontributor INews melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.